Halo Sobat Lesaf, kembali lagi bersama saya, Chef Azar, dan kali ini saya akan membuat produk roti Eropa, namanya adalah Ciabatta. Bagaimana proses pembuatannya? Tonton terus video ini. Bahan-bahan yang akan kita gunakan di sini adalah tepung terigu protein tinggi, garam, olive oil, air, dan tradizi. Jadi tradizi ini adalah bahan aktif bakery yang berbahan dasar sourdough kering. Campurkan bahan-bahan kering, tepung terigu protein tinggi, tradizi, garam, Masukkan adonan ke dalam mixer, aduk perlahan bahan kering, masukkan air sedikit demi sedikit, hingga adonan menjadi kalis. Masukkan olive oil di akhir pengadukan. Angkat dan istirahatkan adonan ke dalam bowl dan tutup rapat. Masukkan ke dalam proofing, lalu diamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah diistirahatkan, potong dan timbang adonan seberat 150 gram. Susun adonan di atas kain, lalu istirahatkan kembali selama 30 menit. Setelah diistirahatkan, panggang di atas oven batu dengan suhu 230 derajat api atas dan 260 derajat api bawah. Dengan waktu panggang selama 20 menit, lalu tambahkan waktu selama 5 menit, turunkan suhu menjadi 200 derajat Celcius. Keluarkan roti ciabata dari dalam oven, lalu istirahatkan sehingga roti ciabata menjadi lebih dingin. Potong bagian tengah roti ciabata, lalu isikan dengan kondimen, selada, tongseng daging kambing, paprika, dan keju slice. Tutup kembali roti ciabata, dan siap disajikan. Sobat Lesaf, sekarang sudah jadi produknya ciabata dengan aplikasi sandwich ciabata yang saya beri filling tongseng kambing di dalamnya. Dengan menggunakan tradisi, produk roti Eropanda menjadi lebih sempurna. Untuk informasi dan resep menarik lainnya, Sobat Lesaf bisa cek link di bawah ini. Sampai jumpa!